Intro Rumor bergabungnya makan Konetik ke Persija Jakarta semakin kencang seiring bursa transfer Liga 1 telah dibuka. Mendengar rumor itu, asisten pelatih Persija Sudirman pun mengatakan pihaknya memang dari dulu sudah mencoba mendatangkan mantan pemain Persib itu, dan berharap kali ini macan kemayoran berhasil merekrutnya. Seperti diketahui saat ini Konetik sedang tidak memiliki klub setelah berpisah dengan klub asal Malaysia, Terengganu FC. Persija dikabarkan menjadi klub selanjutnya makan Konetik. Persija sudah mengajukan kontrak selama 2 tahun untuk makan Konetik. Sudirman pun memberikan komentarnya terkait rumor tersebut dan menanggapi dengan positif. Menurutnya dengan kehadiran Konetik di Persija akan menjadi tim kuat di putaran ke-2 Liga 1 pada Januari mendatang. Insya Allah kalau memang makan Konetik bisa masuk ke Persija itu satu hal positif bagi kita. Karena dia memang pemain yang bagus, pemain yang telah berpengalaman main di Liga Indonesia, ucap Sudirman. Saya pikir dengan datangnya dia, insya Allah menjadi satu nilai plus yang akan kita dapatkan di putaran ke-2 nanti sambungnya. Sudirman mengakui bahwa Persija sudah dari dulu ingin mendapatkan jasa makan Konetik. Dia berharap Konetik dapat segera menjadi bagian dari skuad Macan Kemayoran. Jika benar Persija mendatangkan makan Konetik, salah satu pemain asing Persija harus rela dilepas Persija. Yanmota kabarnya akan dipinjamkan Persija ke Barito Putra. Dengan kedatangan makan Konetik, Rini Tengah Persija akan semakin kuat tidak hanya mengandalkan pemain-pemain muda mereka. Terima kasih telah menonton!